Intro Selamat siang teman-teman di TV, apa kabar? Selamat siang teman-teman di TV, apa kabar? Selamat siang teman-teman, selalu saya tonton video ini Jadi kita lagi ada di showroomnya Kawasaki di kawasan Jakarta Pusat Dan kita langsung ketemu sama 2 varian Kawasaki Z25R versi 2024 Dan ini adalah varian yang tengah-tengah ya, varian SE-ABS Jadi di Kawasaki Z25R itu ada 3 varian Ada yang standar, ada yang SE-ABS yang tengah-tengah Dan satu lagi adalah varian Z25RR Nah di versi 2024, yang Z25RR sama yang standar warnanya tetap sama Yang standar warna hitam, yang RR warna hijau KRT kayak gitu Tapi yang tengah-tengah nih, yang SE-ABS dikasih 2 warna baru Kalau yang warna biru sebenarnya kita udah sempet bikin videonya waktu di Jakarta Fire kemarin kan Dan sekarang kita bisa lihat yang warna merahnya teman-teman Ternyata warnanya agak beda kalau dibanding sama di foto Kalau di foto kan kayaknya merahnya merah yang gonjreng, yang solid gitu kan Ternyata enggak teman-teman Ternyata merahnya itu merah maron, merah agak tua Dan ada finishing-finishing metallic kalau kita lihat dari dekat Warnanya lebih elegan ya kalau dibandingin sama yang kita lihat di foto-foto gitu teman-teman Dan ternyata perpaduan warnanya itu merah dikasih warna hitam dan kuning Yang bikin tampilannya jadi kelihatan lebih ekeci Kayak misalnya nih, garis-garis kuning-kuningnya disini Di bagian bodinya konsisten banget ya Bukan cuma di firing, tapi juga di bagian depan sini ada Lalu di bagian belakang sini ada Sampai ke pelaknya juga dikasih Stiker warna kuning juga di bagian lipsnya, di bagian bibirnya ya Kemudian warna hitam disini nih Ini juga bikin tampilannya jadi lebih garang Kita lebih padat kan Disininya hitam-hitam sampai ke area rangka Suspensi belakang Terus wing arm, cover, coupling Semuanya kasih warna hitam Dove yang bikin tampilannya jadi kelihatan lebih sangar, lebih berotot gitu kan Sedangkan untuk kelengkapan di motor ini masih sama kayak versi yang SC-APS juga Kalau SC-APS itu lumayan lengkap teman-teman Jadi udah ada frame slider-nya disini teman-teman Ada frame slider disini Dan ada cover buat single seat-nya Cuma di motor ini nggak dipasang ya Kalau yang dibiru itu udah dipasang juga teman-teman Kayak gitu Oke, kita sama-sama lihat dari dekat ya Ayo, kita lihat detail-detailnya Nah, firing bagian depan ini ternyata Warnanya hitam teman-teman Ini warnanya hitam dove ya Hitam dove, tapi dove-nya nggak yang terlalu pekat Masih ada kilau-kilaunya gitu Dan ini dipadu sama stiker warna merah Yang ternyata warna merahnya ini Ternyata sama kayak warna merah di bodinya Memang sih, dia metallic-nya nggak terlalu yang kemerlap banget Kayak dia yang warna biru Cuma ya kalau misalnya masih oke lah ya Disini ada garis mana silver-nya Itu mana silver-nya ini nih Ini yang ada metallic-materialiknya lebih kelihatan Kemudian dikasih garis warna kuning juga Lalu yang warnanya glossy Ada yang di bagian firing-nya ini ya Firing di bagian samping Cuma emang biar nggak terlalu gonjeng Yang ada stiker warna hitam di bagian sini Gitu, dan tusan ninja-nya di bagian bawah teman-teman Tusan ninja di sini Ini biar kalau kita lagi nikomiring ya Tetap kelihatan identitas ninja-nya Warna merahnya masih berlanjut sampai ke area tanky Tanky juga kasih warna merah Tapi bedaian bodi belakangnya Ini dikasih warna dove semua teman-teman Hitam dove Ini memang benar-benar konsisten ya Jadi beda di bagian tengah ke belakang Ini semuanya full hitam gelap gitu kan Dan di sini ada stiker warna merah juga dikasih garis warna kuning Empat silinder Dan kalau untuk spesifikasi sebenarnya masih mirip-mirip Kayak persis yang sebelumnya Bukan mirip-mirip Sama aja ya Sama persis Kayak misalnya Spesifikasi depannya nih Dia pakai upside down 37mm SF FBP dari Showa ya Separat karsen big piston Terus display-nya cuma ada di sebelah kanan doang Ini 310mm teman-teman Kalipurnya pakai empat piston Di satu sisi Dan dia pakai dudukan yang radial ya Dudukannya yang radial mount Di RAM depannya juga udah ada ABS-nya ya Sesuai namanya kan SE-ABS Special Edition Dan ada fitur ABS-nya gitu Ini ada sensor FPS di bagian tengah sini nih Sedangkan Rode depannya dia pakai lebar 110mm per 70mm Di balut ban Sportmax GPR 300F Dari Dunlop teman-teman Gitu Itu kalau untuk bagian depannya ya Oh iya suspensi depan ini Travelnya 130mm teman-teman Lumayan panjang Sedangkan yang belakang pakai Swing arm besi Tapi Suspensi belakangnya udah monosok Dan modelnya dia Terbahan di tengah sini ya Jadi udah model yang horizontal Nah ini yang jadi pembeda Kalau dibandingin sama Versi yang RR Jadi kalau RR itu Sebenarnya spesifikasinya Mirip-mirip sama aja Tapi suspensinya Ada setelannya Suspensi depan Maupun yang belakang Sama-sama udah ada setelan Preloadnya Ada ribbon dan compression Jadi memang Lengkap banget Pembedanya salah satunya Ada di suspensi Selain memang warnanya Berbeda gitu Kemudian kalau untuk mesin juga Ternyata Sama-sama aja teman-teman Tidak ada perubahan kalau dibanding sama versi yang sebelumnya Dia pakai 4 cylinder 250 cc Atau tepatnya 249,8 cc Compressinya 12,5 banding 1 Sedangkan konstruksi kepal sendiri Dia pakai DOHC 16 valve Itu teman-teman Kalau secara mesin sih Sebenarnya enggak Tidak ada perbedaan kalau dibanding sama versi yang sebelumnya Terus speedometernya dong Speedometernya juga ini masih sama kayak yang Versi sebelumnya ya Dia pakai TFT 4,7 inci lebarnya Emang gede ya Dan warnanya juga Bagus banget Bahkan Di speedometernya dia ini Ini lebih canggih dari Pembedanya 6R 2024 Karena ada tampilan race mode-nya Sedangkan di Moge yang 360 juta itu Itu malah enggak ada gitu kan Disini lebih lengkap tampilan Speedometernya Sedangkan untuk karya kopiten Kemudian lihat teman-teman Di bagian Tutup shockbreaker-nya Ini ada warnanya gold Gini ada susannya FFBP Ada logo Showa-nya Terus juga Area setangnya juga kemudian Juga mirip-mirip Ini ada engine cutoff Sekalian sama Tombol for starter Ada select buat milih Tampilan menu di speedometernya Terus ini remnya juga udah Pakai disc brake yang Master remnya gede banget ya Di sebelah kiri ini ada Tuas coupling yang Wampuk banget teman-teman Empuk banget Karena udah pakai S&S lever clutch Terus ini ada tombol Buat Milih menu di area speedometer ya Terus kalian buat lap timing juga Ini ada di bawah sini Kemudian dalam ruang-ruang Lampu jauh ada lampu Send Klaxon dan headset Bagian sebelah kiri Gitu teman-teman Ini warna yang Merah Sedangkan yang warna Birunya kayak gini Kalau kalian suka yang mana Kalau saya sih suka Yang warna biru ya Birunya lebih Mewah warnanya tuh Lebih adik kayak Gritter-gritternya gitu Kalau kalian lihat Jadi dekat sini Sedangkan yang merah ini Memang kelihatan lebih Elegan Lebih kalem Dibanding yang Warna biru Nah sebagai pembanding Kita lihat deh Versi yang RR-nya nih Sini-sini Nah salah satu yang Paling membedakan Di versi RR-nya Adalah ini teman-teman nih Dia udah ada settingan Preload-nya di suspensi depan Yang tadi saya bilang ya Di sini Sedangkan yang suspensi belakangnya Nih kayak gini teman-teman Tuh Udah ada Setelan di bagian Bawahnya Di bagian sebelah sini nih Coba kalian dari sini deh Nah nih Ketetan nih Ini ada tensing Ada compression Dan ada Preload-nya yang bisa diputar Di bagian bawahnya sini Jadi secara Template juga lebih keren Karena sudah pakai Per warna Hijau Sedangkan Aksesorisnya Sama-sama udah pakai Ini nih Cover Single seatnya udah dikasih juga Jadi gak perlu beli-beli lagi Terus ini nih Frame slider juga udah ada Tapi di RR Yang gak ada Di versi ABS SE Adalah ini nih Kalau yang RR udah dikasih Tank pad gini ya Ada Tetakan buah di tanky-nya Ticker kayak gini Gitu teman-teman Cuma ya memang Secara harga bedanya lumayan Yang RR ini sama yang Versi SE ABS itu Beda sekitar 6-7 jutaan 132 juta 125 juta Untuk yang SE ABS-nya Kira-kira gitu teman-teman Kita kasih lihat nih Dua warna terbaru Kawasaki Ninja Setip 25R SE ABS PSC 2024 Kalian suka yang mana? Yang biru atau yang merah? Tulis kolom komentar ya Oke udah sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton terus Automotive TV Nyalakan tombol notifikasi Like, subscribe Lupa juga Instagram Automotive underscore TV Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax